Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan kampanye terbuka di lapangan Merdeka Ambon, Maluku. Ganjar perjanji tiga hal penting jika terpilih menjadi Presiden. Calon Presiden Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berorasi dalam kampanye akbar di lapangan Merdeka Kota Ambon, Maluku, Senin 29 Januari. Ganjar menjanjikan tiga hal kepada masyarakat Maluku. Janji tersebut yakni menciptakan lapangan pekerjaan, menurunkan harga bahan pokok, dan mewujudkan pemerintah bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Mereka akan mendapatkan akses kegiatan, dalam kedua lapangan pekerjaan. Ada juga soal manajemen pengelolaan pemerintahan daerah, seperti darah utama baru, di daerah-daerah, di ujung-ujung Indonesia, yang menurut mereka tidak diberuntung. Ganjar juga mengatakan komitmen bersama Mahfud MD, yakni lima tahun. Tahun ke depan memperkuat kesetaraan gender, dan melunasi hutang petani maupun nelayan. Ganjar optimistis mengantongi kemenangan suara di Maluku pada pemilu mendatang. Dari Ambon, Maluku, Alfian Sanusi, kantor berita antara mewartagan.